Puji Tuhan Sekarang kalau saya langsung masuk ke dalam firman Saya percaya Tuhan sudah menunggu kita dengan pewahyuan Tapi penting sekali untuk kita gak hanya mendengar firman satu kali saja Tuhan mau berlangganan dengan kita Supaya kita itu terus dialiri dengan sungai kehidupan Kalau Anda belum subscribe di Youtube ini Segera lakukan Bukan untuk kami Tapi untuk Anda sendiri Dan juga pada hari ini Akan di akhir setiap kali firman dibagikan Selalu ada doa saya nanti akan ambil tablet ini Tumpang tangan Sama dengan menumpang tangan atas Anda sekalian Karena ini kontak iman Jadi Anda bisa masukkan di live chat di Youtube Permohonan-permohonan doa Karena Anda bukan berdoa kepada kami Tapi kita bawa doa ini sama-sama sepakat Sebagai saudara seiman Kita saling mendoakan Dan kita bawa ke hadapan Tuhan Iman kita korporat Masa gak ada sih Semua kita imannya digabung jadi satu Sebesar biji sesawi Pasti gunung-gunung pada pindah hari ini Segala sesuatu rintangan Pasti ada jalan keluar Percayalah ada mujizat Di dalam Tuhan Tuhan kita sama Yesus dahulu sekarang Sampai selama-lamanya tidak berubah Kita ambil Alkitab kita dan catatan khutbah Saya sampaikan satu renungan dengan judul Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya Betul Anda gak salah dengar Tulis itu Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya Selama ini mungkin kita berpikir begini Ah Saya hari ini aja Saya mau hidup seenak saya Saya mau hidup semaunya Kan ada next time Jadi kalau jatuh Bisa diampuni lagi Bukan diampuni lagi bukan Jadi kan ada esok hari Kadang-kadang kita sia-siakan Kesempatan yang Tuhan beri Memang sih Kita gak pernah tahu Orang jatuh pun bisa bangkit lagi Tetapi jangan mencobai Tuhanmu Waktu itu berharga Apalagi kita ini hidup di penghujung zaman Kapanpun Yesus bisa datang Jangan pernah remehkan Taking it for granted Masa anugerah Atau grace period Betul-betul Adalah waktu emas Jangan dibuang begitu saja Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya Kita Buka Lukas 13 Ayat 6-9 Sebuah perumpamaan Tentang pohon arah yang tidak berbuah Ini cerita bagus sekali Karena firman ini Mengajari kita untuk menghargai Menghargai Tuhan Dan menghargai hidup sendiri Menghargai masa depanmu Menghargai waktu orang lain juga Jangan sia-siakan Orang-orang yang ada di sekeliling Anda Hidup itu berharga Anda hargai atau tidak Hidupmu berharga Sudah terlanjur Kalau tidak mau menghargainya 2000 tahun lalu Tuhan sudah mati untukmu Jadi Anda Apreciate or not Ada yang buang hidupnya sia-sia Ada yang sungguh-sungguh Membangunnya dengan rencana Allah Pokoknya hidup setiap kita Ini ada harganya Kematian Yesus Jangan pernah remehkan dirimu At least Hargai diri sendiri Karena Kristus sudah menghargai mu Kalau Anda tidak suka Dengan dirimu sendiri At least Kita itu mengasih hidup ini Karena Kristus mengasih kita terlebih dahulu Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus di dalamku Perumpaman tentang pohon arah yang tidak berbuah Lukas 13 ayat 6 sampai 9 Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Kita baru baca ayat 6 Ayat pertama yang kita bahas Latar belakang backgroundnya begini Ini sebenarnya kebun anggur Vineyard itu cantik sekali Saya pernah lihat Vineyard di Australia Bahkan di Eropa Yang terkenal dengan winenya Yang namanya kebun anggur itu Dikelola secara profesional Dan juga biasanya pemandangannya indah Di daerah pedesaan bukan di tengah kota Dan setiap orang yang mengerjakan kebun anggur ini Ini investasi yang mahal sekali Tanahnya luas Harus dipelihara Jadi tidak ada yang namanya Tanah dipakai iseng-iseng saja Itu per meternya berapa Meskipun di pinggiran kota Atau di pedesaan Tapi itu daerah perkebunan Setiap jengkalnya itu berharga Seperti hidup Anda Setiap hari berarti Setiap menit bahkan setiap detiknya Nah Ada sesuatu yang unik disini Aneh bahkan Kok diizinkan ya Pohon arah itu tumbuh di kebun anggur Itu kan Sia-sia Itu kan buang-buang tanah Karena gisinya juga sama Itu tanah disuntik dengan pupuk segala Di airi Dipelihara Kok ada pohon arah Pohon arah itu pohon murahan Di Israel sana Di pinggir jalan Orang bisa ambil buahnya petik Makanya ada satu cerita Waktu Tuhan Yesus Dengan murid-muridnya Cari Cari pohon arah Cari buah arah dari pohon itu Nggak menemukannya Lalu Tuhan mengutuki pohon arah Dan mengajarinya Mengajari murid-muridnya Tentang kuasa doa Kenapa diizinkan di kebun anggur? Kenapa? Ya karena Tuhan memang Secara daulat menaruhnya disitu Kadang-kadang kita juga seperti Pohon arah mentalitasnya Aku ini siapa? Tapi Tuhan taruh kita dalam kerajaannya Berdiri diantara para malaikatnya Malah kita yang disayang dan dikasih Tuhan nggak menebus malaikat itu Tuhan menebus kita Kalau kita tahu kita ini Harusnya nggak berharga dihargai At least paling tidak hargai hidupmu Demi Kristus hargailah Seorang mempunyai pohon arah Yang tumbuh di kebun anggurnya Lalu setelah pohon arah itu Di tengah-tengah kebun anggur Dan ia datang Dia tidak mengirim utusan Harusnya kalau pohon arah gitu ya Minimal kasih aja pegawai bawahan Udah sana Atau suruh salah satu Salah satu staffnya Atau mungkin Bahkan buruh kasaran Kan ambil buah gitu kan gampang Nggak perlu otak Udah sana ke pohon arah Enggak Tapi pemilik kebun anggur itu Turun tangan sendiri Datang langsung Do you know that you have a personal God? Anda dan saya itu punya Allah yang sangat personal dengan kita Dia nggak pernah wakilkan Untuk mati bagi kita Dia kirim malaikatnya Sana kamu mati untuk umat manusia Dia mati sendiri Dan sekarang juga Dia turun tangan sendiri atas hidupmu Sekalipun kita nggak tentu bisa melihat Bisa merasakan Tuhan ketika kita masuk hadiratnya Karena Tuhan lebih dari perasaan Tapi kita ngerasa tau nggak Tuhan itu hadir secara pribadi Tuhan nggak wakilkan Lewat malaikatnya Sekalipun orang lain bisa Tuhan pakai Untuk memberkati hidup kita Tuhan bisa kirim seorang hamba Tuhan Seorang teman Saudara seiman Untuk berbicara ke hidup kita Untuk menghibur kita Menguatkan Menegur Tapi sebenarnya Tuhan sendiri yang datang Karena mereka pun Mereka datang kepada Anda Karena roh kudus Yang tuntun mereka Jadi roh kudus ada di sana Do you know that you have a personal God? Ayat ini indah sekali Dikatakan Ia datang He came Dia datang sendiri He comes Jesus always comes in person to you Itulah sebabnya Hidupmu itu tanggung jawabnya Ketuhan langsung Bukan ke pendetamu Meskipun kita harus saling mempertanggung jawabkan Ya kan Kalau saya punya anak Anak saya harus mempertanggung jawabkan PR lah Gimana mereka punya Pengelolaan waktu Apa mereka punya Punya pelajaran Pagi hari harus bangun sendiri Anak-anak kami Kami lati mandiri Harus bangun sendiri Lalu sekolah Tidur gak terlalu malam Meskipun demikian Tuhan ada taruh Pengasuh-pengasuh Namun demikian Pada dasarnya Dan ujungnya Hidup setiap kita ini Tanggung jawab langsung Kepadanya He is a personal God Kita juga harus personal Dengan Tuhan Nah Pohon arah ini kan tumbuh di kebun anggurnya Jadi pohon arah ini Orang Tionghoa berkata Hoki Dia dapat The best soil Dia dapat tanah yang paling bagus Dia bukan tanah berbatu-batu Apalagi yang semak belukarnya Apalagi di aspal Enggak Ini tanah yang dipupuk oleh Yesus sendiri Better soil Paling tidak Dia dapat Dia dapat tanah yang lebih baik Lebih bagus Daripada yang dia layak terima Dia ditanam Di kebun anggur yang mahal Bicara tentang siapa ini Pohon arah Tentang Anda dan saya kan Tapi juga Hari ini Kita diingatkan lewat ayat ini Bahwa kita ini Tidak boleh meremehkan Kemudahan untuk mendengar Injil Kita ini setiap minggu Regularly Secara teratur Dengar kotbah Dipupukin sama Tuhan sendiri Ditanam disana Di airin Itu bicara tentang kita Yang enjoy the gospel Paling tidak saat edu ini Rabu Sabtu Seminggu dua kali Belum lagi kalau di Youtube Yang tadi saya minta Anda Untuk subscribe Ada banyak bahan-bahan yang lain Bukan hanya saat edu Never take for granted Apalagi di zaman internetan Mudah sekali Mendengarkan Injil Kerajaan Allah Dan gampang dapat benefit Atau memperoleh manfaat Malahan Banyak pilihan Gara-gara banyak pilihan Jangan sampai meremehkan Setiap firman Ya firman Karena itu Jangan hanya Menjadi pendengar Namun harus jadi pelaku Pohon arah yang tumbuh Di kebun anggurnya Adalah mereka Yang diberkati oleh Injil Dan sangat mudah Mengaksesnya Mereka ini orang-orang Yang harusnya Paling bertumbuh Dan paling berbuah Harusnya Harusnya Mereka harusnya Kita Anda dan saya Harusnya menjadi manusia-manusia Di bumi ini Yang paling berubah hidupnya Karena kita punya privilege Kita punya Kelebihan Yaitu Gampang Memperoleh Injil Gampang memperoleh Injil Jangan gampangkan Jangan gampangkan Pohon arah itu Mungkin lipat tangan Pohon sih Gak ada tangannya Ini ilustrasi saja Dia berkata Ah gampang Aku disini kan Masih untuk waktu yang lama Kan gak ada tanggal Kadaluarsanya Dia lupa Dia disana itu Karena anugerah Dia itu dicangkokkan Dia itu diizinkan Dia gak ditebang Itu karena Sang pemilik Kebun anggur Yang memiliki semua pohon Termasuk dirinya Menghargainya Tapi dia gak menghargai Anugerah yang diberikan Padanya Dia gak menghargai waktu Dia kira Masa anugerah itu Forever selamanya Seperti sorga Tidak ada tanggal Kadaluarsanya Ingat loh ya Anda dan saya masih di bumi Semua masih ada waktu Termasuk masa anugerah Yang kau nikmati hari ini Begitu mudahnya Memperoleh Injil Didoakan Dan sebagainya Pohon arah ini Lipat tangan Mungkin tertidur Sebentar lagi Terlelap sebentar lagi Dia tidak pernah berbuah Celaka bukan Harusnya menjadi Pohon yang paling kamsyah Harusnya menjadi Pohon yang paling berbuah Malah tidak ditemukan Satu buah arah pun Padanya Tuhan gak minta Tuhan gak minta Buah anggur Tuhan itu gak pernah Keterlaluan Allah kita itu Bukan penuntut Masmur 103 berkata Tidak selamanya Tuhan itu menuntut Dia ingat kita ini apa Kita ini hanya debu dan abu Tanah dan debu Kalau anda dan saya Kalau anda mengira Tuhan itu selalu Menuntut anda Untuk the best The best The best Perfect Perfect Sempurna 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 Terbaik Terbaik Enggak loh Tuhan hanya minta Buah arah Reguler itu Gak istimewa Tuhan minta Buah jalanan Buah biasa Buah average Rata-rata Kalau kita nyanyi Kubri yang terbaik Itu keluar dari Kesadaran sendiri Tuhan gak pernah Menuntut begitu Tapi cinta Pasti memberikan Yang terbaik Kalau kita mengasihi Tapi Tuhan itu loh Turunkan ekspektasinya As slow As it can be Pohon arah ini Agak keterlaluan Tuhan hanya minta Buah arah Tuhan gak minta Buah anggur Eh Si pemilik itu Datang untuk mencari Pada pohon itu Dia mencari apa Kalau kita tadi Baca ayat 6 Dia mencari Buah pada pohon itu Tuhan itu mencari Buah Katakan Tuhan mencari Buah Here's the message Ini pesannya Live up to the gospel You hear regularly Live up to the gospel By showing forth fruits Through your words Thoughts And actions Belajar untuk melakukan Firman yang kau dengar Dengan begitu gampangnya Dimana-mana Hidupi firman itu Dan tunjukkan Buah arah Dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Tunjukkan Buah arah Beritahu sama diri sendiri Aku harus berbuah arah Udah gak usah Muluk-muluk Buah anggur Yang mahal itu Wainnya Anggur yang baru Anggur yang Tua Yang mahal Gak usah lah Buah biasa aja Buah biasa Buah arah Apa susahnya Kan lu merasa Harusnya Mengembalikan kasih sayang Investasi Tuhan itu Aduhai Nyawa putra Allah Anak tunggal Allah Bapak Diberikan untuk kita Apakah keterlaluan Kalau kita Menunjukkan buah Buah arah Itu bicara tentang Pertumbuhan nyata Tuhan gak suruh kita Sempurna seketika Harus ada takut akan Allah dalam perkataan Jangan berkata Aku gak bisa Kalau tidak sumpah serapa Aku harus Kalau bicara itu Ada sensornya Tut 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 Selalu begitu Ada seorang teman saya Orang Kristen Sekian lama Tapi tidak pernah Cerai dengan yang namanya Omong kotor di mulutnya Saya bilang Tuhan lo gak minta Anda Jadi pengkotbah Tuhan gak minta Anda Bernubuat bahkan Tuhan gak minta Anda Bisa nyanyi Bermasmur Seperti Daud menciptakan Lagu-lagu yang memuliakan Allah Apa susahnya Kasih buah arah Jangan lempari Tuhan Yesus Dengan kotoran Dari mulutmu Atau paksa Tuhan Mengucapkan Lewat mulutmu Bukankah Yesus Tinggal satu kamar Satu ruang Satu hati Denganmu Kalau kita ngomong Kotorkan Seperti seolah-olah Mulut tadi Yang seserahkan ke Tuhan Dipaksa Untuk ucapkan Hujatan Gimana rasanya Tuhan di dalam ini Harus merasakan Mulut kita Mengucapkan Kata-kata Sumpah serapah Masa pohon Arah aja Tidak kita bisa Tidak bisa kita berikan Live up to the gospel You hear The gospel is power Injil itu kuasa alat Hidupi Injil yang kau dengarkan Hidupi firman itu Tunjukkan buah arah Dalam Perkataan Pikiran Dan perbuatan Ah tetapi Ia tidak menemukannya Ayat 7 Lalu ia berkata Kepada pengurus Kebun anggur itu Sudah 3 tahun Aku datang Mencari buah Pada pohon arah ini Dan aku Tidak menemukannya Tebanglah Pohon ini Untuk apa Ia hidup di tanah ini Dengan percuma Demikianlah Kata-kata Tuhan Dalam perumpamaan ini Tuhan berkata Kepada pengurus Kebun anggur itu Sudah 3 tahun ya 3 years already Tuhan itu Tidak semena-mena Sekalipun Dia maha kuasa Dia tidak seenak gue Sudah 3 tahun Menunjuk kepada Kesabaran alat Jangan pernah Remeikan kesabarannya Kesabarannya adalah Kesempatan Untuk kita bertobat Tuhan memang Maha sabar Tuhan panjang Sabar Dia berkata Sudah 3 tahun Aku cari Satu buah Arajah Dia tidak beri Ke aku Dia maunya Hanya menyerap Tanah Dengan injil Dengan injil Dan dengan firman Saja Tapi Dia tidak pernah Menunjukkan buah Dalam pikiran Perkataan Dan perbuatannya Tidak ada perubahan Dia ikut Saat Tadurabu Dan Sabtu Belum lagi minggu Ikut live streaming GMS Dot judge Live streaming Tetapi Tidak ada perubahan Tidak keterlaluan kok Sekali lagi Dia berkata Sudah 3 tahun Aku datang mencari buah Dia tidak mencari panen Kalau sama pohon-pohon yang lain Pohon anggur Maksudnya Tuhan mau panen Tidak hanya satu buah Anggur itu biasanya Berjumpul-jumpul buahnya Gemuk-gemuk Segar-segar Ada yang dipetik Sub-zero Di bawah Nol derajat Namanya Ice wine Kalau saya tahu Saya dulukan sekolah Di Kanada Saya mengerti Itu terkenal di situ Tuhan tidak minta panen Dia hanya mencari buah Do you know that You have a not so demanding God Who has lowered his expectation By far in your life Taukah bahwa Allah kita itu Tidak terlalu menuntut Dan tidak selalu menuntut Dia itu telah menurunkan Ekspektasinya atas hidup kita Makanya Makanya hidup kekristianan Disebut sebagai By grace alone Karena seolah-olah Tuhan tidak menuntut Apa-apa Kalau kamu mengasihi aku Kata Tuhan Yesus Karena aku mengasihi kamu dulu Kalau kamu bisa melayani Karena aku sudah cuci kakimu Kalau kamu bisa mengampuni Orang lain yang bersalah Kepadamu Mustahillah 7x70 Mana bisa Kalau anda disakitikan Pasti avoid orang itu Seharian ini Masa dalam satu hari 7x70 490 kali orang Berkesempatan Untuk melakukan Kesalahan yang sama Kepada dirimu Tidak mungkin lah Manusia pasti Bisa melindungi dirinya Tapi Tuhan berkata Kalau kamu bisa ampuni Karena aku sudah Mengampuni dulu Kalau tidak Aku lempar engkau Ke algojo-algojoku Dosa yang Kuampuni dalam hidupmu Lebih besar Daripada dosa orang lain Terhadap dirimu Yang harus kau ampuni Jadi sebenarnya Semua itu pinjaman Jadi kalau kita bisa Itu karena Tuhan Berikan pada kita Tuhan tidak pernah berkata Beriku persembahan Apa sih Yang kita bisa beri ke Tuhan Semua itu kan Tuhan sudah sediakan Di hidup kita Sebenarnya Hidup Kekristenan itu All by grace Seolah-olah Kita tidak berbuat Sesuatu apa-apa Dan Tuhan tidak punya Tuntutan Tuhan tidak punya Satu tuntutan pun Dalam kehidupan kita Dia berkata Sudah tiga tahun Itu pun lama Aku datang Cari buah Tiga tahun itu Sudah berapa kali Panen Anggur itu Setahun berapa kali Aku tidak cari Tuwayan Aku cuma cari Satu buah Dari sini kita tahu Karakter Allah Dalam kehidupan kita Selama ini Banyak orang berkata Aku kecewa sama Tuhan Haknya apa Malahan Harusnya Tuhan Kecewa sama Anda Dan saya Kok berani Kita berkata Aku kecewa sama Tuhan Emangnya sana siapa Emangnya aku siapa Kalau mau main begitu Apple to apple Setiap kali kita berkata Tuhan aku kecewa Kepadamu Tuhan langsung Balik kartu Dan berkata Aku yang harusnya Kecewa sama dirimu Sama dirimu Do you know that God Is not demanding Tuhan tidak menuntut A not so demanding God We worship Malah justru Tuhan Itu dituntut Seharusnya manusia Menuntut dirinya Berbualah Sudah percayakan sisanya Kepada Tuhan Beri dia pohon arah Maksudnya Beri dia buah arah Sisanya Tuhan tahu Gimana memelihara Kalau mau tuntut Siapapun di hidup ini Tuntutlah dirimu Sendiri Itu pun Tuhan tidak Suruh Tuhan tidak izinkan Karena Tuhan sangat Mengasihi kita Dan kasihnya Melenyapkan ketakutan Tebanglah pohon ini Wow Sakit sekali Untuk apa Dia hidup di tanah ini Dengan percuma Secara bisnis Ini adalah liabilitas Dia berkata Tebang saja Udah Kalau pohon ini Tidak menghargai Karena pohon ini Menyanyiakan tanah baik Yang dia serap Setiap hari Untuk apa Dia hidup Di tanah ini Dengan percuma Tuhan bukan hitung-hitungan Untungku apa Aku mati untukmu Kalau sudah seperti itu Dari dulu Tuhan tahu Tuhan itu merugi Kadang-kadang saya pikir Tuhan dapat saya ini Untung apa Apa karena saya bisa Menuntun banyak orang Ke Tuhan Malaikat bisa Coba bayangkan Kalau sekarang yang Anda Lihat ini Tiba-tiba Ada yang ngawang Di tengah-tengah gini Yang mengapung di udara Seorang malaikat Penampakan Kepada seluruh bumi Dalam sekejap Satu bangsa Bertobat Ngapain Tuhan Ngapain Tuhan pakai pendeta Kalau saya dipakai Kalau Anda dipakai Itu karena dia cinta Bukan karena dia butuh kita Saya sama anak saya Kalau buat sesuatu Anak saya enggak Saya buat sendiri Lebih bagus Tapi kadang-kadang Saya libatkan Ijinkan Itu supaya kita nanti Hasil akhirnya Bisa sama-sama bangga Ini father and son Sebenarnya kita bisa Lakukan sendiri Apalagi Tuhan itu Maha mampu Tuhan itu maha kuasa Sebenarnya Saya pikir-pikir lagi Tuhan itu enggak pernah Hitung untung rugi Ketika dia mati untuk kita Dia tahu dia merugi Untuk apa dia hidup Di tanah ini dengan percuma Itu bukan suara Perhitungan Itu suara Kasih Yang terkianati Aku mengasihimu Kurang apa lagi Tapi kalau kamu Tidak bisa menghargai Anugerahku Maafkan nak Atau maafkan pohon itu Masa anugerahmu Sudah berakhir disini Taukah bahwa anugerahku itu Mahal harganya Tidak bisa dibeli Itulah sebabnya Tidak boleh diremehkan Jawab orang itu Ayat 8 Tuhan Ini orang lain ini Ini bukan Tuhan Pemilik kebun anggur Tapi ada seorang penjaga Yang lain Jawab orang itu Tuhan Biarkanlah Dia tumbuh Tahun ini lagi Dia minta perpanjangan Grace period Satu tahun kemudian Aku akan mencangkul Tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk Kepadanya Mungkin tahun depan Ia berbuah Jika tidak Tebanglah dia Siapakah orang ini Ayat 5 Sorry Ayat 8 Jawab orang itu Tuhan Biarkanlah dia tumbuh Tahun ini lagi Orang itu adalah Seorang hamba Tuhan Disinilah Pelajaran Tuhan Yesus Itu seorang Intercessor Di masa hidupnya Di Galilea Pelayanan 3,5 tahun Public ministry Hidup di bumi Di dunia Sebagai manusia Tuhan Yesus Adalah seorang manusia Doa Dia selalu Bersyafat Bahkan sampai Titik terakhir Hidupnya Di kalvari Di atas Kayu salib Di Golgota Dia berseru Tuhan Bapak Ampunilah mereka Dia bisa Intercede Atau bisa bersyafaat Bersyafaat Untuk orang-orang jahat Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Kalau Tuhan Yesus itu Seorang Intercessor Kita juga Jawab orang itu Tuhan Kasih waktu Satu tahun lagi Aku cangkul dia Beri pupuk Kalau tahun depan Dia tidak berbuah Baru silahkan tebang Itu peranmu Dan peranku Di dunia ini Kalau kita kenal Yesus Kita harus jadi Seperti Yesus Apalagi yang menyandang Gelar hamba Tuhan Seorang pastor Seorang gembala Pendeta Saya mau bicara Juga dengan sesama Sesama rekan-rekan Pelayanan Yang melayani Jangankan rekan pelayanan Saja Anak-anak Tuhan Rata-rata Semua Punya mandat yang sama Kita harus menaruh Diri di society Di masyarakat Menjadi perantara Kepada siapa Kita beritakan firman Kita harus doakan Orang itu Whom you preach to You must pray for Itulah sebuahnya Para rasul Di kisah para rasul Gerja mula-mula Mereka melepaskan Pelayanan yang lain Demi supaya Mereka Memfokuskan diri Dalam pemberitaan firman Dan dalam pelayanan doa Makanya itu Di saat adu seperti ini Penting sekali Untuk Kita mendoakan Anda Bukan hanya Memberitakan firman Atau kita nyanyi-nyanyi pujian Harus ada dua arah Pelayanan doa syafat itu The ministry of Christ Dan sekarang Didelegasikan ke gereja Dan kepada anak-anaknya Kitalah orang itu Yang berkata Tuhan Aku akan doakan temanku Aku akan doakan papaku Keluargaku Aku akan doakan anakku Kasih waktu Oleh karena kita Orang lain mendapatkan Perpanjangan Grace period Atau masa anugerah Kita harus menjadi Tangan kepanjangan Sabar Allah Gara-gara kita Bukan berarti Tuhan itu Terburu-buru menghukum Enggak Tapi Tuhan itu Memberikan ruang musyawarah Untuk putra-putrinya Untuk gerejanya Untuk bisa turut Untuk bisa Untuk bisa terlibat Dalam menentukan Nasib orang lain juga Pakailah Otoritasmu itu Untuk kebaikan Gunakan Kuasa doa Untuk memberkati orang Tuhan Biarkanlah dia Tunggu tahun ini lagi Berarti dia adalah Hamba Tuhan Mulai lihat dirimu sendiri Sebagai A servant of God A servant of grace Sebagai Hamba Kasih karunia Sebagai Hamba-hamba Anugerah Orang lain dapat Grace and mercy Because of you and me Orang lain dapat Kasih karunia dan anugerah Karena kita Karena kita berdoa Negara kita diberkati Karena kita berdoa Kota kita sejahtera Karena kita berdoa Tetangga kita dapat roti Bahkan kepenuhan roh kudus Karena itu ilustrasi Tentang pencurahan Karena kita berdoa Orang lain disembuhkan Harusnya orang itu binasa Tapi karena kita sembahyang Doa cari wajah Tuhan Bahkan puasa Seluruh keluarganya Diselamatkan Itu peran kita Masa anugerah Itu memang ada tanggal Kadaluarsanya Tapi karena pelayanan kita Di bumi ini Orang lain akan memperoleh Kasih karunia Ini juga peran Saat terdubukan Karena kita eksersis Karena kita gerakkan Iman kita Sesuatu terjadi Dalam kehidupan Setiap pendengarnya Lakukan itu Jangan hanya jadi penerima Saat terdu ini Juga semacam pemuritan Setelah ini Jadilah pemberi Jadilah orang-orang Yang berperan Yang terakhir Ayat 9 Mungkin tahun depan Ia berbuah Jika tidak tebanglah dia Jika tidak tebanglah dia Jika tidak tebanglah dia Ternyata betul kan Masa anugerah juga ada Tanggal kadaluarsanya Kasih 3 poin sederhana Catat ini Anda baru tahu Kalau tanggal kadaluarsa Itu sudah tiba Jika ada 3 hal ini terjadi Apa yang disebut dengan Tanggal kadaluarsa Pakai kutip Tanda kutip Bukan tanggal beneran Tapi supaya kita bisa menilai Zaman tahu Kalau kadaluarsa itu apa Dalam konteks anugerah Catat Satu Kematian yang tidak bisa dihindari Kita tahu Masa anugerah Untuk orang itu Di bumi selesai Waktu dia mati Ini kabar baiknya Sekalipun Anda sudah Jatuh bangun dalam dosa Mundur bahkan Selama Anda Masih bernyawa Cepat berbalik Berarti Anda masih Dalam masa anugerah Jangan remehkan Jangan berkata Sudah telat lah Sudah terlambat Untuk aku kembali ke Yesus Masih hidup gak? Kalau jiwamu masih Melekat dan berada Di dalam raga Berarti masih ada Kesempatan Tapi jangan pernah Siasiakan Jam kehidupan Diputar sekali Kita gak tahu Kapan akan berhenti Gak ada garansi Atau jaminan Orang muda Akan sampai tua Dan juga gak Gak ada Jaminan juga Buat orang tua Kapan Dia akan dipanggil Tuhan Kedua Tanggal Masa anugerah itu Ada tanggal kadaluarsanya Tanggalannya apa? Gak tentu kematian Tapi juga kita lihat bahwa Anugerah seseorang itu Kedaluarsanya Jikalau Dia mengalami yang nomor dua ini Kesempatan yang tidak terulang lagi Ingat Esau mencari dengan mencucurkan air mata Hak kesulungan udah terbang Dan melayang Gak bisa kembali Forever Sampai selamanya Gak bisa kembali Jadi Kalau hari ini Anda masih diberi kesempatan lagi Jangan sia-siakan Berarti masih ada anugerah Dan jangan berkata Kan ada next time Kesempatannya Jangan begitu Karena gak tentu Gak tentu Jadi puji Tuhan The good news is Kabar baiknya Kalau Anda hari ini Diberi kesempatan lagi Pernah mengecewakan Lalu dikasih kesempatan Bahkan Ada suami yang pernah Mengecewakan istrinya Entah apa Bahkan Ada juga cerita Kebesaran hati Seorang istri Yang mengampuni suami Yang sudah selingkuh Kalau Anda masih Diterima kembali Pernikahan Anda masih utuh Itu anugerah Tuhan Terjadi extension Atau terjadi Perpanjangan anugerah Lalu jangan berkata Selingkuh lagi Ah Kan diampuni kemarin Gak tentu Kemudian hari Setiap kesempatan itu Berharga Gunakan waktu Jangan main-main Jangan berkata Selalu ada Kesempatan Kedua Ketika Anda Sudah berada Di kesempatan kedua Jadikan kesempatan kedua Anda itu Kesempatan pertama Jangan main-main Dan berkata Toh ada kesempatan kedua Gak ada Setiap kesempatan kedua Itu bahaya Sebab tidak mungkin Ada kesempatan ketiga Meskipun ada Berkali-kali Dikasih kesempatan kedua Jadikan itu Kesempatan pertama Dan berkata No Aku akan gunakan Kesempatan ini Aku tidak akan Mengecewakan Tuhan By God's grace Dengan anugerah Dan kasih karuniamu Aku pasti akan berhasil Tiga Kepercayaan yang tidak kembali Petrus itu dapat Anugerah Ketika Yesus Tanya tiga kali Dia dikasih Kepercayaan lagi Malah dikasih kunci Suruh menguatkan Saudara-saudaranya Tapi ada Seseorang yang kepercayaan Tidak kembalikan Namanya Judas Iskariok Petrus dan Judas itu Dua kutub Memperingatkan kepada kita Jangan main-main Bagi kita yang sudah Sangat-sangat putus asa Lihat Petrus Terhiburlah hatimu Peace be unto you Bangkit Tuhan akan mempercayai Mula lagi Tapi bagi orang yang main-main Ingatlah Judas Ada banyak sekali cerita Di dalam Alkitab Kepercayaan yang tidak Pernah bisa kembali lagi Jadi kalau hari ini Anda masih dipercayai Oleh bos Anda Dipercayai oleh Pemimpin Anda Dipercayai oleh Seseorang Dipercayai oleh manusia Dan jadikan itu Seperti biji mata Jaga dengan segala waspada Sebab kepercayaan itu Mahal Harta bisa Karena harta hilang Bisa dicari kembali Asal ada kepercayaan Dari orang dan dari Tuhan Kepercayaan hilang Anda punya harta Manusia tetap tutup pintu Jadi dengan tiga hal ini Kita bisa tolak ukur Apa itu tanggal Kada luarsa Masa anugerah Kalau kepercayaan Yang tidak kembali Dalam hidup Anda Sudah Nggak usah meratapi Bangun hidupmu kembali Kepercayaan yang itu Sudah hangus Gunakan kesempatan Jangan sia-siakan Kalau kesempatan-kesempatan Yang dulu pun Nggak terulang lagi Udah deh Kalau Anda bangkit Tuhan pasti buka pintu baru Yang pasti sebelum mati Dan kalau kita masih hidup Hidup ini Adalah kepercayaan Dari Tuhan Jangan sia-siakan Dan tiga hal ini Bukan membuat kita Kita merasa Ah terlambat sudah Tiga hal ini Membuat kita Waspada Bahwa hidup ini Berharga Dear pohon arah Berbuahlah Dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Tuhan akan membuatmu mampu Tuhan akan membuatmu bisa Karena anugerahnya Masih tersedia Buat Anda Buktinya Anda masih bisa Saat-saat ini The grace of God Is still for you Kasih karunia Allah Masih untuk dirimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton